Intro Memasukkannya ke dalam kerendamaya dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana La ilaha illallah La ilaha illallah Terima kasih Hai sangat dipertanyakan Kenapa karena belum pernah dalam sejarah manusia yang Wallah ta'ala alam sebarang berapa lama umurnya keberadaan Hai Nabi Adam sampai sekarang posisi matahari senantiasa setia untuk senantiasa terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah dan kemudian memang pada kesempatan hari-hari ini ada semacam Hai penemuan ilmiah tetapi tetap yang namanya penemuan ilmiah itu terjadi pro dan kontra ya tentang kemungkinan terbitnya matahari dari barat banyak yang apa namanya tidak setuju dengan pendapat kemungkinan ilmiah terbitnya matahari dari barat tetapi ada juga yang setuju tetapi bagi kita sebagai seorang muslim tentu sumber informasi sumber kebenaran sumber ilmu itu bukan hanya dari logika rasio ataupun pengalaman atau empiris ya kita tidak mendasarkan kebenaran itu pada aspek rasionalisme ataupun empirisme bahwa sumber kebenaran bagi seorang muslim itu yang yang pertama adalah wahyu al-qur'an dan as-sunnah as-sahihah Quran dan sunnah jika Quran dan as-sunnah sudah mengabarkan tentang sesuatu maka kita meyakini itu pasti benar mustahil salah meskipun itu adalah hal yang belum pernah dialami oleh manusia termasuk nanti tentang terbitnya matahari dari dari barat kenapa karena kebenaran aku dan as-sunnah itu melampaui kebenaran akal kalau kebenaran akal itu paling membanter 100% paling tinggi 100% kalau dalam ilmu mantik ada istilah al-yaqin atau al-ilmu al-dhan as-shak al-waham al-jahal al-jahlu bodoh 0% pengetahuan 0% kalau 25% namanya al-waham kalau 50% as-shak kalau 75% ya keyakinannya dominan 75% itu zon namanya dan 100% yakin jadi yakin saja 100% kalau kebenaran wahyu itu biologik melampaui akal bisa jadi sejuta persen jadi pasti pasti benar mustahil salah kalau logika ketika dikatakan 100% benar mungkin saja ada kesalahan begitu pun dengan empiris dengan pengalaman begitu ya seperti dulu pernah disampaikan kalau seandainya tisu kering disentuhkan dengan api yang sifatnya membakar pasti terbakar semua orang dengan pengalamannya dengan empirisnya kalau tisu kering karena ini berbahan dasar kertas misalkan disentuhkan dengan api pasti terbakar berapa persen kepastiannya 100% kenapa karena semua orang mungkin pernah mengalami itu ataupun pernah melihat itu tetapi ada satu hal yang dialpakan kertas ini terbakar ada kekuatan di luar kekuatan api apa itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala mungkin tidak kertas kering disentuhkan dengan api tapi kertasnya tidak terbakar mungkin kapan kalau Allah tidak berkehendak dan itu pernah kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaih salam ketika Nabi Ibrahim alaih salam dibakar dengan api yang sangat besar Allah tidak ridho tidak berkehendak bahkan Allah sebaliknya menyatakan ya nar kuni bardawwa salaman Allah Ibrahim Wahai api dinginlah selamatkan Ibrahim akhirnya selamat seperti itu maka dengan kondisi terbitnya matahari yang biasa terbit dari timur dan tidak pernah dari barat selama ini ternyata di dalam keterangan Al-Quran dan Al-Hadis nanti kita akan menemukan ada informasi itu ya tetapi sebelumnya kita coba berangkat dari sini matahari sebagai salah satu benda langit ya ada matahari ada bintang-bintang bahkan matahari juga termasuk bintang kemudian ada planet-planet dan lain sebagainya ternyata dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya di dalam surat Yasin ini ayat ke-40 tidaklah mungkin matahari itu akan bertemu dengan bulan dan tidak mungkin malam akan mendahului siang wakullun fi falaki yasbahun setiap masing-masing matahari atau bulan malam atau siang terutama matahari dan bulan itu beredar pada tempat edarnya pada porosnya jadi ketika matahari matahari beredar pada porosnya kemudian bulan pun pada porosnya bintang-bintang yang lain planet-planet termasuk bumi ini maka ketika ada keteraturan keteraturan ketika ada keteraturan pasti ada pengaturan dan pengaturan itu oleh yang maha mengatur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala wa kullun fi falaki yasbahun bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 65 dikatakan wa yumsikus sama'a antaqwa ala ala ardi illa biiznih dan Allah menahan langit ya langit disini benda-benda langit ya benda-benda itu kan ada planet ada bintang-bintang termasuk percikan atau meteor dan lain sebagainya Allah menahan langit atau benda-benda langit antaqwa ala ala ardi untuk jatuh ke bumi illa biiznih kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita bayangkan di satu sisi ada sebuah teori gravitasi namanya gravitasi itu adalah sebuah teori bahwa bumi ini apa namanya benda itu tidak akan terapu tetapi akan jatuh dari atas ke bawah karena bumi memiliki daya gravitasi ketika kita melemparkan benda ke atas pasti akan kembali lagi tetapi kemudian yang namanya langit itu kan di atas bumi dan langit di atas bumi itu banyak sekali dari bendanya tapi kodarullah apakah apa bumi ini menjadi objek lemparan benda-benda langit ataupun jatuhnya benda-benda langit kan tidak padahal apakah disana ada percikan-percikan ataupun meteor-meteor yang berjatuhan banyak sekali bahkan kan salah satu penelitian menjelaskan ketika manusia bisa ke bulan bisa ke Mars ditemukan disana di bulan atau di Mars itu banyak lubang bahkan ratusan ribu lubang karena banyak meteor yang jatuh kesana coba apakah di bumi ini banyak yang ada meteor yang jatuh tetapi kodarullah itu tidak banyak dan bumi kita Alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja nah disinilah letak dimana Allah menahan benda-benda langit jatuh ke bumi kecuali nanti kalau Allah mengizinkan termasuk meteor ya ada kemungkinan meteor yang jatuh besar ada yang sudah pernah ada yang sudah jatuh ada yang dimungkinkan jatuh bahkan nanti kalau seandainya apa namanya nanti pada hari kiamat disini ya di dalam saya lupa lagi surat apa ya Allah mengatakan Allah katakan dan bumi jami'an seluruhnya ada dalam genggaman Allah subhanahu ta'ala yaumal kiamati nanti pada hari kiamat pada hari kiamat itu dan langit-langit itu akan Allah gulung dengan tangan kanannya kita tahu kan diantara apa namanya kejadian kiamat itu ada yang melipat melibatkan benda-benda langit matahari matahari digulung bintang-bintang berjatuhan jadi ada benda-benda langit yang apa namanya terpengaruh dengan kondisi akhir umur bumi ataupun hari kiamat nah dan nanti biiznihi biiznillah dengan izin Allah langit itu bisa jadi digulung bintang-bintang dijatuhkan walauh ta'ala alam apakah semua bintang kalau semua bintang bumi bumi dengan bintang kan tidak ada apa-apanya gitu kan janganlah dengan bintang yang jauh lebih besar dari matahari dengan matahari saja jauh lebih kecil bumi ini intinya bahwa benda-benda langit di atas langit itu itu semuanya ada dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini lebih jelas lagi dalam suatu fursilat ayat ke-11 Allah mengatakan kemudian istawa ila sama Allah naik ke atas langit waktu itu langit masih dalam posisi asap kemudian Allah berkata berfirman kepada langit dan kepada bumi ikhtiya tau'an au karha datanglah dengan patuh ataupun terpaksa kolata maka langit dan bumi menjawab apa atayna to'i'in kami akan datang kepadamu ya Allah dengan patuh artinya apa bisa dibayangkan di langit itu kan ini disebutnya as-sama' ya apa mufrod bukan jama' as-sama'wat langit itu sebetulnya ada tujuh kan ada langit-langit tetapi kemudian mengapa disini disebut as-sama' dengan mufrod as-sama' langit itu ada tujuh dulu pernah disampaikan di atas bumi kita itu ada langit langitnya ada tujuh langit pertama disebut dengan langit dunia kemudian langit pertama itu langit kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh di atas langit ketujuh kata Rasulullah di dalam hadith at-tabari itu ada kursi wasi'a kursiyus samawati wal'art di atas kursi itu ada bahar ada lautan dalam berita yang lain disebut ma'air di atas ma' atau di atas bahar itu ada arash dan Allah itu istiwa di atas arash langit pertama yang dekat dengan bumi namanya sama'ud dunia di dalam hadith yang diterima dari Abdullah bin Abbas dikatakan apa langit dunia itu tempatnya bintang-bintang tempatnya bintang-bintang ikhwatu iman rahmatullah sekian luas langit yang besarnya langit ya sudah lah tidak akan terbayang bumi ini besar tapi kalau dibandingkan dengan Jupiter tidak ada apa-apanya Jupiter besar dibandingkan dengan matahari tidak ada apa-apanya matahari itu hanya salah satu jenis bintang saja dimana disana ada sekian banyak jenis bintang-bintang daripada matahari berapa jumlah bintang-bintang Wallahu ta'ala alam tidak berlebihan jika dikatakan miliaran bintang tidak berlebihan kenapa? karena jumlah galaksi saja banyak sekali galaksi itu kumpulan bintang-bintang katanya katanya yang pernah saya baca satu galaksi itu bisa jadi sekitar 200 miliaran bintang satu galaksi sedangkan jumlah galaksi banyak sekali maka ketika disini dikatakan Allah memerintahkan langit dan bumi untuk datang mau karena kepatuhan ataupun karena keterpaksaan harus datang maka langit dan bumi mengatakan Acaina ta'in kami akan datang dengan patuh ini yang berbicara bukan matahari ini langit yang di dalamnya ada matahari dan matahari itu salah satu dari miliaran bintang ini ataupun miliaran benda langit yang ada artinya kalau hanya memerintahkan matahari untuk apa namanya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas ini sesuatu yang sangat mungkin sekali bagi makhluk Allah karena miliaran benda langit saja ketika diperintahkan oleh Allah Acaina ta'in kami akan datang dengan dengan patuh intinya semua makhluk Allah termasuk benda langit yang ukurannya sangat besar yang jumlahnya sangat banyak itu ada dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala apalagi matahari apalagi hanya sebuah matahari bagi Allah kalau bagi kita wah matahari itu sangat berharga bahkan bagi yang tidak mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin matahari itu disembah ada agama namanya Sinto itu kan penjemah matahari saking apa saking dirasakan kebermanfaatannya matahari tersebut tetapi kemudian ternyata matahari ini jika biasanya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbit dari timur dan terbenam dari barat ternyata nanti di suatu hari matahari ini akan terbit dari barat dan ini kata rasul salam sebagai salah satu tanda besar kiamat ya ada tanda kecil kiamat ada tanda besar kiamat tanda kecil kiamat kita hari ini masih dimasak apa namanya kondisi dunia dalam informasi tanda-tanda kecil kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah dulu ya kan yang namanya tanda kecil kiamat itu ada yang sudah terjadi dan tidak berulang ada yang berulang-ulang ada yang ada juga yang belum terjadi maaf bismillah nah setelah tanda kecil kiamat habis maka selanjutnya tanda besar tanda besar kiamat itu disini dikatakan diantaranya hadith ini hadith yang sangat apa terkenal masyur sahih dan kemudian dijadikan apa informasi utama tentang sepuluh tanda besar kiamat saya bacakan ya sambil apa namanya baca inilah saya baca dalilnya karena ini kajian tekstual sebetulnya ya kata Hudaifah bin Yama' bin Usaid al-Ghifari ittola'an Nabiya s.a.w. wa nahnu natazakar Nabi datang kami sedang berbincang-bincang kemudian faqol Nabi bertanya ma tazakarun apa yang kalian perbincangkan apa yang kalian obrolkan qalu para sahabat menjawab nazkuru sa'ah ya Rasulullah kami sedang berbicara tentang kiamat katanya qal kata Rasulullah innaha lantakuma hatta tarau qablaha asyro'ayat sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat itu hatta tarau qablaha sehingga engkau melihat sebelumnya sebelum kerjaan kiamat itu asyro'ayat sepuluh tanda dulu pernah disampaikan apa bedanya alamat asyrod dan ayat karena ada alamat ada asyrod ada ayat intinya kalau sudah dibicarakan tentang ayat maka ini sudah berbicara tentang tanda besar ya tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian melihat sebelumnya sepuluh tanda dan ini termasuk tanda besar kiamat apa itu maka Nabi menyebutkan satu ad-dukon, asap kedua ad-dabah binatang melata terbitnya matahari dari sebelah barat turunnya nabi isa bin mariam keluarnya yakjud dan makjud ada tiga pembenaman pembenaman di wilayah timur, khusfun bil masyrik pembenaman di wilayah barat wah khusfun bil maghrib pembenaman di wilayah jaziratul arab di wilayah jaziratul arab ataupun di tengah-tengah dan akhir dari tanda sepuluh tanda itu adalah narun takhruju minal yaman takhrudun nasu ila mahsyarihim yaitu ada api yang keluar dari negeri yaman yang akan mengondisikan manusia kumpulnya ila mahsyarihim ini sepuluh tanda nanti dalam beriode yang lain apa urutan penyebutannya ada ada sedikit perbedaan yang kemudian nanti oleh beberapa ulama pengkaji eskatologi ini seperti Syekh Sulaiman Al-Ashqar dia menulis kitab Al-Qiyamah Al-Sughra atau Syekh Ahmad Musulmah Al-Tawali menulis kitab Al-Riyadun Nadir Rafi Sohid Dari Al-Akhirah ada Dr. Majid Ahmad menulis Mausu'ah Al-Akhirah ada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad menulis kitab Mausu'ah fil fitan wal malahim wa asyaratis sa'ah kemudian ada juga Syekh Al-Wabil menulis juga apa tentang tanda-tanda kiamat yang kemudian disimpulkan apa sepuluh tanda itu berurutan dari ad-duqon khurujud 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 ad-dajjal keluarnya ad-dajjal nuzulu isa tulunya nabi isa khurujud khurujud keluarnya yajud dan majud tul'usyams min maghribiha terbit matahari di sebelah barat khurujud d-dabah khurujud khusun bil-masyrik pembendaman buliwayah timur khusun bil-maghrib pembendaman di ulahi barat khusun bijazirat al-arab pembendaman buliwayah jazirat al-arab dan khurujud nar di liyaman atau khurujud nar bihadrimaut keluarnya api di yaman nah dari 10 tanda itu ada tul'usyams min maghribiha terbitnya matahari sebelah barat sebagai tanda besar kalau tanda besar berarti ini hanya sekali-kalinya ya hanya sekali-kalinya dan memang dalam sejarah tidak pernah kalau bulan belah pernah tapi itu termasuk apa namanya alamatun alam tusaa asugro alati wakoat wan tahat terbelahnya bulan itu termasuk tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan sudah selesai gitu ya dan sudah selesai paling ke depannya bukan belah paling hancur dengan kejadian asa gitu terbelahnya bulan ikhtarubatis saat syakol koman baik itu kita tinggalkan kita fokus kepada matahari terbit dari sebelah barat sebagai tanda kiamat besar atau tanda besar kiamat di dalam surat al-an'am ayat 158 baik nah saya bacakan saja yang digaris bawahi Allah mengatakan a'udhu bila minasyaratan rajeem yauma ya'ati ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuhah lam takun amanat min qabal au kasabat fi imaniha khairah kulintaziru inna muntazirun yauma ya'ati ba'du ayat rabbika pada hari datang sebagian tanda-tanda kebesaran rabbu la yanfa'u nafsan imanuhah tidak akan bermanfaat bagi seorangpun imannya lam takun amanat min qabal jika belum beriman sebelumnya au kasabat fi imaniha khairah atau belum mengusahakan kebaikan ketika sudah mengimaninya jadi ayat ini menjelaskan tanda apa pada hari ketika datang tanda-tanda kebesaran Allah apa itu tanda-tanda kiamat kalau berbicara tanda-tanda kiamat katakanlah tanda besar kiamat kan banyak tadi katakanlah ada 10 katakanlah di antaranya ada 10 berarti banyak apakah ini berbicara tentang matahari terbita di sebelah barat oh tidak ba'du ayat rubika beberapa berarti bukan hanya satu tetapi ketika diikat di depannya la yanfa'u nafsan imanuhah tidak akan bermanfaat iman seseorang buat dirinya jadi iman tidak akan bermanfaat ketika datang tanda ini jika belum beriman sebelumnya sebelum beriman ketika lihat tanda ini dia jadi beriman bertobat tidak akan diterima tawbatnya tidak akan bermanfaat keimanannya termasuk mohon maaf junghur kebanyakan ulama sepakat bahwa ayat ini adalah berbicara tentang salah satu matahari terbit dari sebelah barat kenapa karena ada ungkapan la yanfa'u nafsan imanuhah ketika tanda besar kiamat ini muncul maka keimanan itu tidak bermanfaat jika orang tadinya tidak beriman kemudian tobat ataupun ketika dia ahli maksyiat kemudian buat untuk taat tidak akan bermanfaat apa itu tidak ada lain ini adalah dari tanda besar kiamat yang disebut dengan tuluh usyams min maghribiha matahari terbit dari sebelah barat mengapa seperti itu banyak hadis yang menjelaskan hal ini diantaranya hadis riwayat Bukhari rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la taku musa'atu hatta tatlu' asyamsu min maghribiha tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat setuah tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat artinya matahari terbit dari sebelah barat itu adalah tanda dekatnya kiamat apabila matahari ini terbit dari sebelah barat paro'ah manusia melihatnya amanu ajma'un mereka beriman seluruhnya tadinya tidak beriman semuanya ditobat oh ternyata benar ternyata informasi matahari tersebelah berarti ini benar berarti benarlah apa yang dinyatakan oleh Al-Quran maka mereka mengimani Al-Quran fadhalikahin maka itu adalah suatu waktu suatu kondisi layan fa'un nafsan imanuhah keimanan mereka atau muslimin masih menikmati atau menyaksikan tanda besar kiamat kelima ini masih melihat tapi bagi orang yang kufur ketika melihat maka mereka taubat taubatnya tidak akan diterima atau orang kan ada muslim itu kan macam-macam ya ada muslim mu'min ada muslim munafik ada muslim fasik muslim mu'min yang beriman dan beramal soleh muslim fasik beriman islam ktp kalau muslim munafik hatinya kafir tapi dia takut terhadap kaum muslimin yang kuat akhirnya dia pura-pura muslim waktu itu orang munafik orang fasik taubat taubatnya tidak akan diterima ya taubatnya tidak akan diterima mengapa nanti dalam liat yang lain dikatakan tidak akan terputus atau tidak akan tertutup pintu taubat sehingga matahari terbit jadi pintu taubat itu ditutup dua kali yang pertama ketika ajal sudah disini ajal sudah ditenggorokan seperti taubatnya Fir'aun Fir'aun itu taubatkan di akhir ketika dia ditenggalamkan dengan air laut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang musa tapi waktu itu rasulullah menjelaskan tentang pergerakan matahari rasulullah menjelaskan tentang pergerakan matahari nah ini agak panjang agak kecil di dalam hadis riwayat muslim rasul bersabda apakah kalian tahu matahari ini perginya kemana terbit disana tengah ke barat hilang nah ketika hilang itu perginya kemana disini dikatakan para sahabat menjawab Allah dan rasulnya lebih tahu kata rasul salam inna hadihi tajri hatta tantahia ila mustaqor riha sesungguhnya matahari ini berjalan sehingga ia ke tempat apa ke tempat ke porosnya dimana maka ia tersungkur sujud kepada Allah subhanahu ta'ala maka matahari senantiasa terus sujud kepada Allah sehingga dikatakan kepada matahari bangkitlah pulanglah kembalilah ke tempat kamu datang kemana ke timur ke tempat terbitnya maka matahari ini kembali kemudian apa dia terbit dari tempat terbitnya yaitu di sebelah timur kemudian kemudian dia berjalan lagi berjalan sampai dia kemudian sampai ke tempat pemberhentiannya dimana tahtal arsh dibawah arsh patahir usah jidat dan ketika menghilang dari pandangan kita dia terbenam hilang maka dikatakan oleh Rasul Salam matahari itu sujud kepada Allah subhanahu ta'ala dia senantiasa terus sujud kepada Allah sampai diperintahkan oleh Allah naiklah kembalilah ke tempat kamu datang kemana ke sebelah timur lagi kemudian patus bihut toli'atan minmat la'iha dia di pagi-pagi muncul dari tempat terbitnya yaitu di sebelah timur selanjutnya sumha sumha tajri layas tan kirun nas min ha syai'an kemudian dia berjalan dan kemudian manusia ini tidak mengingkari sedikitpun bahwa mereka paham kalau matahari itu terbit dari timur terbenam dari barat hari ini kan kita yakin dari mana matahari terbit dari timur dari mana kemana matahari terbenam ke barat kita yakin layas tan kirun nas min ha syai'an manusia tidak mengingkari bahwa pasti matahari itu terbit dari timur terbenam di sebelah barat sampai dia sampai ke tempat pemberhentiannya itu dibawa arash kemudian dikatakan kepada matahari ini lihat yang merahnya irtafi'i asbahi toli'atan min maghribika naiklah pagi-pagi nanti terbitlah kamu dari sebelah barat kata Allah subhanahu wa ta'ala fatusbihu toli'atan min maghribiha maka jadilah matahari terbit dari sebelah barat faqala rasulullah maka ketika itu rasul bersabda atadruna mata zakum kamu tahu tidak kapan itu akan terjadi ketika Allah menyuruh matahari terbit dari sebelah barat kata rasulullah membacakan surat al-an'am seratus sepuluh tujuh tadi tidak akan bermanfaat iman seseorang bagi dirinya selama dia iman sebelumnya kalau tobat dari kekapiran tobatnya tidak akan diterima ataupun dia orang yang semaksiat tidak berusaha untuk berbuat baik waktu melihat terbit matahari dari sebelah barat maka dia bertobat tobatnya juga tidak akan diterima nah ini hadith yang lebih jelas lagi bahwa apa matahari itu terbit dan terbenam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya meskipun nanti ada perdebatan ah ini matanya katanya katanya ada misalkan syekh rasyid ridho pernah terjadi perdebatan beliau mempertanyakan yang namanya matahari terbit dari timur terbenam dari barat kemudian menghilang itu bukan kembali ke tempat ke bawah arash kan jelas ketika dia terbenam di tempat yang lain itu dia pagi dia juga ada akan muncul dan sebagainya ini kata apa namanya syekh apa yusuf al-wabin dijelaskan jangan dipertentangkan kenapa ketika matahari terbenam posisi matahari itu dimana di bawah arash bukan di bawah arash kan arash itu di atas mak mak itu di atas kursi kursi itu di atas langit yang tujuh jadi kalau dikatakan di bawah arash ya memang disini juga di bawah arash bumi ini juga ada di bawah arash dan dinyatakan bahwa matahari itu takhiru sajidatan tersungkur untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya ketika disini terbenam di tempat lain terbit di tempat terbit kemudian apa kemudian ketika di tempat terbit di sebuah negara di tempat yang lain terbenam dan sebagainya intinya matahari itu tidak henti-hentinya bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksud ayat ini hadith ini adalah bahwa matahari itu bergerak terbit dan terbenam di sebuah wilayah itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika manusia sudah tidak mengingkari bahwa matahari senantiasa terbit dari timur dan terbenam dari barat suatu hari Allah akan memerintahkan matahari untuk terbit dari sebelah barat ya meskipun nanti penemuan ilmiah ada yang menyatakan cara ilmiah matahari itu kemungkinan akan terbit dari sebelah barat kenapa? karena suatu hari nanti rotasi bumi bisa jadi berhenti dan kemudian rotasinya berbalik jadi perputaran matahari di porosnya itu muter gitu nah suatu hari nanti akan terjadi perubahan rotasi jadi rotasinya itu terbalik ketika terbalik waktu itulah matahari akan terbit dari sebelah barat nah tetapi kalau bagi kita sebagai muslim kita hadapi penemuan ilmiah itu sebagai penguat saja sebagai penguat saja tetapi pada kenyataannya apakah seperti itu Wallahu ta'ala alam yang pasti bagi kita matahari itu akan terbit dari sebelah barat karena perintah Allah kenapa? karena kalau memakai teori ilmiah yang tadi ketika rotasi bumi berputar terbalik baru matahari terbit dari sebelah barat berarti setelah rotasi bumi terbalik matahari akan senantiasa terus terbit dari sebelah barat tetapi dalam hadis tidak seperti itu nanti dalam hadis ini matahari apakah betul akan terbit dari sebelah barat dan kemudian terbenam di sebelah timur? tidak juga apakah itu akan terjadi setiap harinya setelah itu? tidak juga kita akan lihat nanti mengenai tul usyah di maghrib ini hanya penguat saja banyak lalilnya dan hadis-hadisnya itu sahih hadis-hadis muslim hadis-hadis bukhari termasuk ini bersegeralah kalian untuk beramal sebelum enam hal dajjal dukon da'batul ar terbit matahari sebelah barat perkara yang merata itu kiamat huwaisoh huwaisoh ahadikum itu semua manusia akan mati semua ya habis umurnya itu kiamat juga kemudian ini ada hadis juga yang menguatkan tentang adanya terbit matahari sebelah barat dalam hadis rasul mengatakan tidak akan terputus hijrah sehingga terputus taubat tidak akan tertutup pintu taubat sehingga matahari terbit dari sebelah barat intinya hadis tentang terbit matahari dari sebelah barat ini hadis yang sangat banyak sekali termasuk inilah tambahan lagi rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis diterima dari abu musa al-ansyari khliat muslim juga inna allahu azzawajalla yabsutu yadahu bilayli iliyatuba sesungguhnya Allah s.w.t membentangkan tangannya di waktu malam untuk apa menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di waktu siang dan Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang membuat dosa di waktu malam sehingga matahari terbit dari sebelah barat waktu itu Allah tidak akan lagi menerima taubat orang yang membuat maksiat baik yang berbuat maksiat di waktu malam ataupun waktu siang ditutup pintu taubat Allah s.w.t nah disini tapi sayang ini belum beres nulisnya ya mohon maaf jadi ada keterangan hadis riwayat bayi haki hadisnya panjang sekali dalam riwayat beberapa riwayat bukan hanya satu hadis suasana malam sebelum paginya matahari terbit dari barat nah disini dikatakan oleh Rasul Salam jadi malam sebelum besoknya matahari terbit dari sebelah barat itu malamnya panjang hingga malam terasa dua sampai tiga malam maksudnya apa waktu itu ketika seseorang tidur di waktu malam kemudian orang ini takut terhadap Allah s.w.t kemudian dia bangun malam dan sholat malam pas beres sholat malam dia mau bekerja ternyata bintang-bintang masih ada di langit loh kenapa ini malam terasa panjang akhirnya dia mengundurkan untuk bekerja keluar rumah dia tidur lagi beres tidur bangun lagi pas bangun loh masih malam bintang-bintang masih ada sholat lagi setelah itu nunggu pagi ternyata tidak kunjung datang juga akhirnya dia tidur lagi ketika tidur bangun lagi masih malam waktu itu manusia ketakutan termasuk ke muslimin di dalam hadis bayhak itu masyarakat muslim berkumpul di masjid karena takut ini malam kenapa panjang sekali walau ta'ala alam waktu itu masih ada jamat atau tidak apa namanya kalau mungkin mungkin saja walau ta'ala alam tetapi kalau urusan teknologi yang lain pas kadukhon itu kan relatif apa namanya para ulama memahami sudah teknologi kembali kembali kepada manual semua ya seperti itu maka masyarakat muslim berkumpul di masjid karena rasa takut pas paginya datang mereka menunggu matahari datang terbit ternyata terbitnya dari sebelah barat itu kondisinya nah ketika terbit dari sebelah barat dia naik pas di tengah-tengah dia tidak lanjut ke timur di tengah-tengah dia turun lagi ke barat nah itu keterangan di dalam hadis Al-Bayhaqi dari tengah-tengah ini turun lagi ke barat terbenamnya di sebelah barat lagi gitu dan besoknya normal lagi dan ini hanya satu kali kejadian seperti itu jadi malam sebelum paginya matahari terbit dari sebelah barat malam itu terasa panjang sekali hingga terasa dua sampai tiga malam orang bangun masih malam tidur lagi bangun lagi masih malam tidur lagi masih malam juga akhirnya mereka maklum ya takut ini ada apa ini ada apa kaum muslimin mungkin sudah paham ini mungkin akan terjadi tanda besar kiamat terbitnya matahari dari sebelah barat maka mereka berkumbul di masjid kan kalau kita kalau ketakutan biasanya suka kumpul masih diumumkan gerhana kan oh gerhana takbir terumur sholat beres baru keluar kemesin pas kemesin ternyata betul paginya matahari terbit dari sebelah barat dia naik ke atas ketika di tengah tengah dia kembali lagi ke barat itu kondisi matahari terbit dari sebelah barat dan malam sebelum paginya tersebut matahari terbit dari barat nah ini terakhir ini saya sampaikan ini saya kutip dari salah satunya ya dari republika ini sudah lama tahun 2007 sebetulnya banyak sekali apa namanya data-data silahkan kalau ibu bapak ngetik inilah matahari terbit dari sebelah barat banyak sekali apa yang apa namanya menjelaskan tentang hadis kemungkinan terbitnya matahari dari sebelah barat dan kemudian penemuan ilmiah ya meskipun kalau urusan penemuan ilmiahnya terjadi perdebatan ya maklum kalau penemuan itu pasti ada pro kontra seperti itu nah diantaranya saya mengutip dari republika itu ada ilmuwan ahli fisika dari Rusia namanya Dmitry Boyakov akhirnya beliau masuk Islam ya karena penelitiannya diantara penelitiannya adalah tentang matahari terbit dari sebelah barat nah saya bacakan saja ya apa yang tertera di dalam slide telah diadakan penelitian bahwa kutub magnet mumi hingga tahun 1970 bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 10 km dalam satu tahun akan tetapi pada tahun-tahun terakhir ini kecepatan tersebut bertambah hingga 40 km dalam setahun bahkan pada tahun 2001 kutub magnet bumi bergeser dari tempatnya hingga mencapai 200 km dalam sekali gerak jadi ada apa namanya pergeseran ya kutub magnet ini berarti bumi dengan pengaruh daya magnet tersebut mengakibatkan dua kutub magnet bergantian tempat artinya bahwa gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan ketika itu matahari akan terbit dari sebelah barat ini penurut ilmiahnya nanti silahkan dicek saja lengkap tulisannya ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry Boyakov dalam buku-buku atau didengar dari manapun akan tetapi ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan serta penelitian ketika ia menolak kitab-kitab samawi lintas agama ia tidak mendapatkan satu pun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari islam bahwa dalam islam ada hadis yang menyatakan matahari akan terbit dari sebelah barat banyak hadisnya seperti yang tadi kalau dia beliau menemukan dari kitab islam wakis wakis siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat maka Allah akan menerima taubatnya atau Allah tidak akan menerima taubat seseorang sehingga matahari terbit dari sebelah barat nah ini penelitian ilmiah dan ini juga NASA badan apa astronomi di Amerika Serikat ternyata juga ya menjelaskan apa namanya mengkonfirmasi membenarkan NASA confirm possibility of sun rising from the west bahwa NASA mengkonfirmasi kemungkinan matahari itu terbit dari sebelah barat ini kan kajian ilmiah ya meskipun nanti sekali lagi kalau urusan penelitian ilmiah banyak juga yang mengkanternya kalau bagi kita ada penelitian ilmiah yang masih debatable tetapi dalil-dalil ternyata jelas menyatakan hal itu kita meyakini dengan sangat yakin bahwa ini pasti benar mustahil salah terbukti hari ini juga kemungkinan-kemungkinan ilmiah itu menyatakan akan kemungkinan tersebut dan ini adalah tanda besar kiamat setelah binasanya ya'juj dan ma'juj yang menurut sebagian ulama pengkaji eskatologi kaum muslimin masih ada kaum muslimin masih ada ya kaum muslimin masih ada masih hidup dia belum belum berakhir umur umat islam baru nanti di khurujud-dabah dikeluarnya binatang melata baru apa disinilah akhir daripada umur umat islam seperti itu Wallahu ta'ala ibu bapak mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini tentang salah satu tanda besar kiamat yaitu matahari terbit dari sebelah barat Wallahu ta'ala karena ini urusan gaib jadi kita terpaku kepada teks-teks dalil saja itu yang mungkin yang bisa disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih